Kita nikol kita sudah dibawa ke WTO Tidak bisa diganggu-gugat, komitmen RI stop raw material tetap dilakukan Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang berwawasan kewirausahaan merupakan kunci menjadi negara yang maju Karena itu Jokowi mengajak semua pihak untuk secepatnya memperkokoh industrialisasi hijau dan keluar dari jebakan pengekspor bahan mentah Presiden Jokowi menginginkan adanya hilirisasi industri besar-besaran di Indonesia, khususnya di sektor tambang Dengan besarnya potensi tambang yang dimiliki RI, ia tidak mau lagi ada ekspor dalam bentuk bahan mentah atau raw material Presiden Jokowi kembali menegaskan komitmennya untuk menyetop ekspor bahan mentah yang selama ini kerap dilakukan Penegasan tersebut dikemukakan Jokowi saat meresmikan pabrik smelter nikel PT GNI Kabupaten Konawi, Sulawesi Tenggara Jokowi menegaskan tahun depan pihaknya sudah memberikan pemanasan terlebih dahulu Stop bahan mentah, untuk bau sit akan disetop tahun depan, kemudian akan stop lagi untuk menerbalainya Saya sampaikan stop ekspor nikel Tahun depan akhir, saya sudah berikan pemanasan terlebih dahulu Stop bahan mentah, bau sit Tahun depannya lagi akan kita stop lagi untuk menerbal yang lainnya Jokowi menyatakan komitmennya untuk menggencut hilirisasi industri dalam negeri Pemerintah tak ingin lagi ada barang mentah yang diekspor ke luar negeri Jokowi mengatakan Indonesia tidak akan mendapat nilai tambah jika hanya mengekspor bahan mentah Padahal pendapatan negara salah satunya dihasilkan dari sektor tersebut Indonesia sudah tidak mau lagi ekspor raw material Mau tidak mau, industri harus mendirikan industrinya di Indonesia Sehingga Indonesia tidak akan ekspor bahan mentah lagi seperti selama berpuluh-puluh tahun dahulu yang pernah dilakukan Maka dari itu, akan ada nilai tambah yang akan diterima oleh negara Semua harus diekspor dalam bentuk barang setengah jadi ataupun barang jadi demi adanya nilai tambahan Menurutnya, satu komoditas, dua komoditas, tiga komoditas, empat komoditas, dan seterusnya Bayangkan jika semuanya diindustrialisasikan, dihilirisasikan di Indonesia Presiden Jokowi menyesalkan langkah Indonesia yang tidak menghentikan kebijakan ekspor atau pengiriman bahan mentah ke luar negeri sejak dulu Menurutnya, jika ekspor raw material dihentikan, maka kondisi raja perdagangan dan raja transaksi Indonesia akan semakin baik Selain itu, defisit perdagangan pun bisa dihindari Dengan mempersilahkan negara lain yang menginginkan bahan mentah seperti nikel Dan datang dengan pabrik, industri, dan teknologi nyakitan air Maka lapangan pekerjaan akan lebih banyak di Indonesia Kesejahteraan pun mulai merata Sikap tegas Jokowi tersebut menimbulkan gejolak besar bagi sebagian negara maju yang bergantung dengan hasil produksi raw material dari Indonesia Bahkan adanya pemberhentian ekspor tersebut telah dilaporkan kepada pihak WTO Namun, dengan komitmen dan ketegasannya, Jokowi pantang mundur Meski nantinya kalah dalam menghadapi kegugatan berbagai negara di WTO, Indonesia harus punya sikap tegas Pihaknya mencontohkan potensi pemanfaatan nikel Hasil produksi nikel dan ditambah tembaga dapat berupa baterai litium Baterai ion litium, litium mobil listrik, sodium ion, dan sebagainya Sumber daya tersebut dapat diolah menjadi katoda baterai selistil atau menjadi litium baterai Untuk selanjutnya diintegrasikan dengan industri otomotif Pemanfaatan itu, kata Jokowi, membuka kesempatan bagi RI Untuk mengembangkan industri mobil listrik dan menyumbangkan pendapatan dalam negeri Kepala negara pun mengungkapkan selama 3 tahun ini ekspor hasil pengolahan nikel Indonesia Sudah melompat ke hampir 280 triliun rupiah Sehingga pada 2022 ekspor hasil nikel Indonesia tak lagi defisit dengan negara lain Keuntungan jangka pendek pun sudah mulai dirasakan Apalagi keuntungan jangka panjang Pastinya Indonesia akan menjadi negara yang akan bersaing dengan negara-negara maju lainnya Di sisi lain, Jokowi dalam kesempatan tersebut juga sempat berbicara mengenai pabrik smelter milik PT GNI Menurutnya, pabrik ini nantinya bisa mengolah nikel menjadi sebuah produk bernilai tambah Pihaknya mengungkapkan bahwa kapasitas produksi smelter ini mencapai 1.800 ton per tahun Jokowi juga berpesan jika nanti ada pengusaha yang mengeluhkan tidak bisa lagi ekspor nikel Padahal harga jualnya sedang bagus agar memahami strategi jangka panjang pemerintah Jokowi 1000 perteahu Jokowi di alabak Jokowi Network Jokowi Jokowi